Pemirsa kami mencoba menghubungi AKBP Diki Putra Widianto, Kapolres Malang. Selamat siang Pak Diki, benar kita berbicara dengan Kapolres Malang. Betul, betul. Iya, Pak Diki Anda berada di lokasi saat ini seperti apa Pak, lokasi di Jalan Belimbing Pak? Tapi saya Diki Hendarsono, mas ya. Pak Diki Hendarsono, iya. Seperti apa Pak kondisi di sana saat ini? Iya, sekarang lagi saya vakuasi. Proses vakuasi kami dari Kepolisian konsentrasi untuk mengamankan PKP, termasuk mencerilkan jalur yang ada di depan PKP, dan mengatur arus lalu lintas yang ada di sisi kanan dan sisi kiri jalan PKP ini. Iya, Pak Diki, kita ingin mengetahui berapa korban yang kemudian bisa terkonfirmasi informasinya ada yang tewas, dan ada yang kritis dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Berapa jumlahnya, Pak? Untuk korban kami belum bisa memberikan keterangan, karena kami tadi tidak langsung menangani. Karena kami masih konsen di sekitar PKP yang netabene sangat banyak. Sekali masyarakat yang mau menonton, mau melihat situasi ini, sehingga kami sibuk dengan pengamanan kepada masyarakat. Sementara di dalam PKP, kemudian ditangani oleh yang berunang, yaitu dari TNI AU untuk evakuasi ini. Baik, Pak Diki, dari visual dan beberapa foto yang kami dapatkan dari sosial media, bahwa lokasi sangat sulit untuk dijangkau, begitu hanya bisa diakses melalui gang yang sempit, dan juga rumah yang tertimpa pesawat ini sangat-sangat hancur, begitu. Seperti apa tindakan yang harus diambil oleh pihak kepolisian untuk menangani masalah ini? Suaranya makin mengecil, Mas. Kami tidak dengar, Mas. Ya, Pak Diki, kami melihat bahwa lokasi peristiwa berada di sebuah tempat dengan akses jalan yang sempit, begitu. Kemudian rumah yang tertimpa sangat hancur. Seperti apa pihak kepolisian menangani peristiwa ini, Pak? Memang lokasi PKP ini berada di Pemukiman Padat Pelutuk, di Perkampungan. Namun kami bergerak sama dengan warga kita. Sementara mengosongkan rumah dan lingkungannya, kita dijaga oleh pasukan kita dan pasukan paskat dari Angkatan Nudara. Memiliki dari ala yang tidak diinginkan. Memang kecil, tapi insya Allah, insya Allah kita bergerak sama akan bisa mengatasi ini. Baik, Pak Diki, jika kemudian kita melihat peristiwa jatuhnya pesawat, biasanya kemudian ada pesawat yang jatuh, terbakar, kemudian seperti apa lokasi di sana? Apakah ada ambulans, kemudian pemadam kebakaran yang disiagakan di sana atau seperti apa, Pak Diki? Prosedur pengolahan PKP lengkap. Kami kerakkan semua, mulai dari pemadam, keambilan, mobil-mobil evakuasi, mobil-mobil kecil dari kepolisian maupun dari TNI AU, maupun dari TNI Angkatan Darat, yang ada di Malang kita kerakkan semua. Tapi lokasi tidak dalam keadaan terbakar begitu ya, Pak Diki? Alhamdulillah, tidak. Kemudian untuk korban sendiri, walaupun Anda mengatakan tadi belum mendapatkan rinciannya, apakah benar hanya dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar atau seperti apa, Pak Diki? Itu yang kami masih cek, Pak Diki. Di lapangan sendiri, menurut pantauan Pak Diki, ada siapa saja yang berkepentingan di sana? Kita mendapatkan informasi, Kasau, Pak Agus Supriyatna tengah dalam perjalanan ke sana. Apakah mungkin ada pejabat dari Kabupaten Malang atau pihak Lanut sendiri yang ada di sana atau seperti apa, Pak Diki? Dari pemerintah kota semua hadir. Dari Mulai Dandem, Kabupu Res, Dandem semua hadir. Jadi di sini ada semua. Iya, Pak Diki, itu tentang teknisnya kami ingin mengetahui Anda berada di Malang dan mungkin juga mendengarkan sekilas dari warga yang tengah berada di sana. Seperti apa sebenarnya, Pak, kemudian tanda-tanda awal ketika pesawat jatuh dan kronologi ketika peristiwa ini terjadi, Pak? Nanti mungkin yang memberikan keterangan itu yang lebih berat saja, Mas, ya. Saya kira-kira saya lebih kontes. Baik, Pak Diki, untuk lalu lintas sekitar, kita ingin mengetahui pastinya masyarakat kota Malang sekitar jalan Laksamana Adi Sucipto harus seperti apa? Apakah ada lalu lintas yang dialihkan atau seperti apa, Pak? Steril. Jalan LA Sucipto steril. Ter-steril, Kak. Yang boleh masuk hanya kendaraan-kendaraan yang berkepentingan dengan evakuasi. Kira-kira evakuasi akan berlangsung hingga kapan, Pak Diki? Saya belum bisa memperkirakan, tapi yang jelas akan kami tunggu dan kami amankan sampai selesai. Tetapi kemudian untuk waktu yang belum bisa diperkirakan, jalan LA Adi Sucipto ditutup untuk umum begitu ya, Pak Diki? Sementara steril, ditutup. Baik, kita akan terus mengupdate informasinya. Terima kasih, Pak Diki. Terima kasih, Pak. Endarsono, Kapolres, Malang yang telah memberikan informasinya bahwa menurut informasi Pak Diki bahwa saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan di lokasi peristiwa. Dan menurut informasinya juga, jalan Laksamana Adi Sucipto, Malang, Jawa Timur masih steril dan terus ditutup hingga waktu yang belum ditentukan sampai proses evakuasi yang tengah dilakukan oleh pihak terkait di sana selesai. Dan pemirsa, informasi yang kami dapatkan juga tadi dari Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Joko Senoputro, yang komunikasinya sempat terputus tadi mengatakan bahwa pesawat jenis Super Tucano TT3108 yang jatuh tepat pada pukul 10 lebih 7 waktu Indonesia Barat, jatuh setelah melakukan tes flight pada ketinggian 25.000 meter dan kemudian menjelang jatuh turun ke 8.000 meter dan kemudian di dalam pesawat ada dua kru, pilot adalah penerbang EV dan juga ada bidang teknik atau engineer bernama Saiful. Diperkirakan selain dua kru yang menjadi korban, kami belum mengetahui apakah selamat atau tidak, ada juga satu korban sipil lainnya yakni Ibu Mujianto, istri dari Bapak Mujianto yang rumahnya menjadi lokasi peristiwa pesawat lati tempur ini jatuh. Dan pemirsa pesawat lati tempur ringan dan gesit Super Tucano merupakan buatan Brazil dan kami mendapatkan informasi dari sejumlah sumber bahwa pesawat ini jatuh sekitar pukul 10 lebih 07 waktu Indonesia Barat Setelah menjalani tes flight di atas ketinggian 25.000 di atas Malang Raya dan berbasis di Lanut Abdul Rahman Saleh EMB 314 atau Super Tucano merupakan sebuah pesawat lati bermesin turboprop, sayap rendah atau low wing, berkemampuan coin atau counter insurgency atau pesawat serang anti-gerilia buatan Embraer Defense System Brazil. EMB 314 Super Tucano merupakan pengembangan dari EMB 312 Tucano yang telah terjual 650 unit untuk 15 negara dengan Brazil sebagai pemakai utama memiliki 130 unit.